halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di channel soulmate 8 9 10 dan pembelajaran kartu tarot untuk prediksi cinta jodhia kueo di minggu keempat bulan Mei 2021 ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan terima kasih oke pas ya oke yang pertama disini ada 10 of Wands, yang kedua ada 8 of Pentacles, yang ketiga ada The Lovers, yang keempat ada 3 of Wands, yang kelima ada Page of Wands, yang keenam ada 5 of Wands wah Wandsnya banyak ya yang ketujuh ada 9 of Pentacles yang keempat ada Well of Fortune kemudian yang ke sembilan ada 4 of Cups yang ke sepuluh, ada 4 of Swords tapi 4 of Cups sama 4 of Swordsnya terbalik ya jadi disini ya 10 of Wands sepertinya kamu beberapa dari kalian mungkin sedang ada masalah gitu sama pasangan kalian ya mungkin dia atau kamu karena ini vice versa ya energinya terbalik-balik bisa di kamu, bisa di dia jadi mungkin ada sebuah beban dari kalian mungkin kalian punya satu rencana ya untuk pasangan kamu mungkin lagi fokus pada pekerjaan dia ya jadi kalian belum bisa ada waktu untuk bertemu atau dia mungkin lagi sibuk ya tapi sebenarnya dia sedang berusaha ya dia tetap akan mencari waktu untuk bisa bersama dengan kalian ya beberapa dari kalian mungkin ada yang menjalin cinta segitiga ya karena disini ada The Lovers Iya The Lovers pasangan kalian mungkin dia mengenal seseorang ya di tempat kerjanya dia dan sebenarnya dia mencintai kamu ya dia mengharapkan sekali kamu namun disini ada seseorang mungkin seorang yang lebih tua dari dia ya yang mungkin peduli sama dia memberikan perhatian ya tetapi dia tuh santai aja gitu karena dia fokusnya ke kamu gitu ya namun beberapa disini kalian ada yang merasa cemburu ya mungkin karena kesibukan dia yang terlalu padat ya dalam pekerjaan atau mungkin dia lebih sering di tempat kerja ya lebih sering sibuk di di tempat lain daripada dengan kamu ya sepertinya kalian disini ada three of ones kalian sedang menunggu kabar ya namun kabar yang baik ya karena dia akan datang ke kepada kamu ya sebenarnya dia sangat mencari waktu yang tepat untuk bisa datang ke kamu namun disini dia masih disibukan dengan pekerjaan mungkin orang yang orang ketiga ini ya sengaja membuat dia sibuk disana supaya sering melihat dia sering bersama gitu sama dia sering melihat dia gitu ya pasangan kamu ini ya itu jika dia laki-laki gitu tapi kalau dia perempuan kalau ini kamu yang perempuan ya kamu itu sebenarnya ya ada yang naksir sama kamu tapi kamu lebih fokus pada pekerjaan kamu untuk saat ini ya ya saya melihat disini beberapa dari kalian nanya santai aja gitu ya tetapi kamu mulai mulai ya mulai apa ya karena mungkin pasangan kamu terlalu cuek sama kamu akhirnya beberapa dari kalian memilih untuk mencari kesenangan lain atau karena kebetulan kalian sibuknya di satu tempat yang berhubungan dengan seseorang yang ya mungkin lebih peduli sama kamu ya sehingga disini kamu tanpa sadar kamu lebih dekat dengan dia daripada dengan pasangan kamu gitu ya tapi saya melihat beberapa dari kalian mungkin konflik kalian terjadi sering terjadi hanya karena kecemburuan gitu ya akhirnya beberapa dari kalian mungkin akan memilih karena disini ada five of ones ya kecemburuan kecurigaan ya sehingga disini kalian memilih untuk menyembuhkan diri masing-masing kita kerjaan dulu gitu ya kamu curiga sama dia dia juga curiga sama kamu ya disini ada emosi ya emosi yang tidak terkendali diantara kalian ya ini menjadi problem atau konflik dalam hubungan kalian ini ya padahal di world of fortune pada waktu yang tepat kalian akan bisa duduk bersama dan bisa menyelesaikan masalah kalian ini ya kalau kalian sedang pacaran ya saya melihat disini akan ada perbaikan dalam hubungan kalian ya ada evaluasi ya ada rekonsiliasi ya sehingga disini kalian mungkin butuh healing ya butuh healing kalian merefleksikan diri ya ya kalian mungkin beberapa dari kalian sudah menyelesaikan masa healing kalian karena kalian sadar bahwa kalian memang saling membutuhkan ada cinta diantara kalian yang kuat ya jadi kalian akan mengadakan rekonsiliasi ya dan hubungan kalian akan baik-baik lagi ya bagi kalian yang sedang berjauhan atau jarang bertemu ya atau pasangan kalian lagi cuek-cueknya sama kalian ya saya melihat disini baik-baik saja hubungan kalian ini ya dia hanya sedang sibuk saja gitu ya kalian ini sepertinya kalian tuh sangat mengawasi pasangan kalian karena kalian sangat cinta ya jadi halangan kalian rintangan kalian tuh hanya kalian berkonflik hanya karena apa ya kesibukan aja gitu masing-masing dalam pekerjaan ya selain itu memang ada orang ketiga tapi samar gitu gak terlalu kuat ya karena pasangan kalian ini sebenarnya dia hanya fokus di pekerjaan aja gitu ya dan kalaupun dia enjoy di tempat kerjanya dia dan dia nyaman dengan bos atau rekan kerjanya dia itu hanya karena untuk apa ya menjaga hubungan yang baik aja gitu ya ada saatnya kalian akan punya waktu ya karena disini ada will of fortune ya beberapa dari kalian kalau yang masih berpacaran mungkin sebagian dari kalian tidak perlu khawatir karena kalian akan berjodoh disini ya maaf ada berisik anak saya lagi main oke kenapa saya bilang begitu karena ada page of cup di bottom of the deck ya saya tidak ditampilkan karena saya konsisten dengan 10 kartu saya angka 10 ya jadi page of kan melengkapi melengkapi semua pembacaan bahwa ada saatnya dia akan datang dan menawarkan hubungan lagi ya mengadakan rekonfiliasi ya untuk hubungan kalian ya jadi jangan khawatir don't worry ya oke semoga inspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh